Saudara siang ini kita akan berbincang dengan Muhammad Hussein, sukarelawan kemanusiaan di Gaza yang kini telah tiba di tanah air kemarin. Assalamualaikum Mas Hussein, selamat siang. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, sebelumnya selamat datang Mas Hussein, udah kembali ke tanah air dan terima kasih atas waktunya untuk kompas siang. Nah, Mas Hussein langsung saja, boleh mungkin diceritakan pengalaman Anda saat evakuasi, tadi juga sempat disebutkan dan kami dapat informasi bahwa untuk masuk ke list evakuasinya ini cukup sulit itu untuk mendaftarnya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian perjalanannya sehingga mendapatkan listnya terlebih dahulu, Mas Hussein. Ya, jadi yang berwenang dalam berkoordinasi seputar memasukkan nama ke dalam daftar WNA yang boleh melintas itu adalah pihak pemerintah. Jadi saya tidak ada yang putar tangan sama sekali. Dan saya menyerahkan semuanya kepada Kemenlu untuk terus berunding dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Jadi untuk masuk ke dalam list sewarga negara asing itu, itu memerlukan kesepakatan beberapa pihak. Tidak hanya pihak Mesir saja sebagai otoritas yang mengendalikan pintu rafah, tapi ada pihak Zionis Israel juga, ada juga pihak Gaza. Dan memang itu yang membuat sulitnya nama kami masuk ke dalam list. Apalagi juga daftar WNA yang mau keluar Gaza itu kan hampir menyentuh angka 7 ribu. Dan itu dalam kondisi normal saja itu sulit keluar, apalagi dalam kondisi perang seperti ini. Dan juga perlu dipahami bahwa dalam proses berokrasi di pintu rafah ini, ini tidak mudah karena pintu rafah ini tidak dibuka secara rutin. Ya mereka dibuka itu biasanya seminggu 4 kali atau seminggu 5 kali. Dan ketika dibuka pun tidak 24 jam, hanya beberapa jam. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Oke, itulah kenapa rada sulit ya untuk bisa memasukkan nama kami ke dalam daftar. Baik, Mas Hussein, ini kan memasukkan namanya ini kan juga ibaratnya istilah kata ini seperti berebut dengan 7 ribu orang dan pintunya ini tidak terbuka setiap waktu selama 24 jam. Ini waktu itu Mas Hussein dengan keluarganya sendiri, sudah berapa lama untuk memasukkan namanya ke list, akhirnya bisa kemudian diterima atau di ACC? Proses wacana evakuasi itu sudah ada sejak tanggal 12 Oktober. Sekali lagi, 12 Oktober kita sudah bergerak, sudah pernah bergerak namun hanya sampai pertengahan jalan tapi kita tidak lanjutkan. Dan nama kami keluar itu sekitar hari ke-35, artinya kalau 12 Oktober itu kan hari ke-5 agresi. Nah, jadi selama sebulan, kurang lebih membutuhkan waktu sebulan untuk pihak pemerintah ini berhasil memasukkan nama-nama kami, nama-nama saya dan keluarga ke dalam list. Sebetulnya, nama saya pribadi sudah keluar sejak 2 pekan yang lalu ya, sejak 2 minggu yang lalu sudah keluar nama saya. Tapi dalam list tersebut tidak disertakan nama istri dan nama anak-anak saya. Dan saya sudah diberikan opsi sebetulnya oleh pihak pemerintah Gaza di border itu di perbatasan untuk saya melintas lebih dahulu adapun keluarga nanti nyusul. Tapi kan nggak mungkin saya meninggalkan mereka dalam kondisi perang seperti ini dan membiarkan mereka hidup di tengah gedentuman bom sementara saya harus keluar. Maka saya memutuskan untuk stay di Gaza, saya memilih di Gaza sampai nama-nama keluarga saya semua masuk dalam list. Baik, kalau itu tadi masalah dari otoritasnya untuk mendapatkan ataupun juga masuk dalam list evakuasi. Nah, untuk mungkin perjalanannya ataupun juga proses evakuasinya ini kalau kami baca ataupun juga kami lihat seperti itu juga cukup terkendala masalah operasional juga ya, masalah bahan bakar ya, Ma Husein? Iya, bukan hanya bahan bakar. Jalur yang kami lalui ini jalurnya sangat berbahaya, jalur merah. Karena banyak kasus Zionis ini mentarget mobil-mobil yang bergerak di jalur kami, jalur sholahuddin al-ayubi namanya. Dan itu juga satu resiko tersendiri kan. Belum lagi kendaraan yang sangat langka. Nah, kita nggak bisa menemukan kendaraan atau kalau pun bisa tidak mudah untuk mengantar kita dari lokasi rumah ke perbatasan. Karena jarak yang lumayan jauh dan juga tidak ada bahan bakar itu. Kalau mobil yang akhirnya mengantarkan saya itu karena memang itu sahabat saya dan dia orangnya memang tidak khawatir. Mereka dia berada yang ambil resiko gitu kan. Dan dia juga mengganti bahan bakar bensinnya dengan minyak goreng. Yang meskipun itu akan merusak mesin mobil dia, tapi bagi dia itu hal yang biasa. Karena kondisi seperti ini semua juga harus berkorban. Baik, kondisinya cukup sulit. Baik untuk melakukan proses evakuasi ataupun juga menuju ke proses evakuasi. Ada bahan bakar, juga kendaraan yang harus melewati jalur merah. Nah, mungkin terakhir sebelum kemudian berhasil dievakuasi nih Mesa Hussein bersama keluarga. Mungkin boleh digambarkan kepada kami kondisi perang saat Anda masih di Gaza itu. Seperti apa? Semakin panas dan semakin brutal itu sudah saya dokumentasikan dalam vlog terakhir saya di Youtube. Jadi sebelum saya bergerak ke perbatasan sehari itu, pagi itu, itu ada beberapa serangan brutal yang mentarget sejumlah rumah warga beserta penghuninya. Yang lokasi itu sangat dekat dengan tempat kami berada. Sampai saking dekatnya itu, itu memperakperandakan jendela-jendela rumah kami. Kaca-kaca rumah tempat sehat tinggal itu hancur dan jendela rusak. Ya, itu menggambarkan dekatnya dan besarnya ledakan yang jatuh di sekitar lokasi kami berada. Dan juga masih di lokasi tempat kami berada artinya di wilayah selatan itu banyak juga pembantaian terjadi hari itu. Di antaranya adalah pembantaian yang mentarget sebuah keluarga dari keluarga Recap namanya. Itu keluarga istri saya. Jadi saat itu, 11 kerabat istri saya itu meninggal dalam serangan udara Israel ke jalur Gaza ketika kita sedang evakuasi menuju perbatasan rafah. Baik, masih ada sejumlah serangan bahkan dalam menuju proses evakuasi keluarga Mas Husein sendiri. Terima kasih. Sebelumnya Mas Husein telah bergabung bersama Kompasian, berbincang bersama kami. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Waalaikumsalam.